Selamat pagi teman-teman, kita akan melanjutkan tutorial kita cara membuat panel warung kopi menggunakan Inkscape Tampilannya seperti ini bagi teman-teman yang mau, silahkan nanti tinggal lihat saja di deskripsi Sekarang kita langsung saja pada tutorialnya Oke, teman-teman, langkah pertama ya Di sini Anda harus mempunyai sebuah page yang baru ya Setelah itu, setelah mempunyai page, kita buat dulu dokumen properties Di sini dengan satuan display unit cm dan dengan satuan yang dipakai juga cm Untuk lebar kita ganti menjadi 30 cm dan untuk tinggi kita ganti menjadi 10 cm Oke, kalau sudah seperti ini Sekarang tinggal kita close saja ya Jadi tampilannya menjadi landscape memanjang Selanjutnya kita buat dulu di sini satu buah rectangle ya Ini warnanya sudah saya set ya dengan warna coklat ya, coklat pekat Kalau teman-teman warnanya ingin disamakan Ini adalah kodenya 2F2519FF ya, supaya cepat Tapi kalau misalkan ingin dirubah, teman-teman bisa dilihat di sini Banyak kode-kode yang bisa digunakan Misalkan ingin menggunakan warna coklat ya, di sini atau warna yang lain Juga bisa ya, tinggal Anda digeser saja seperti ini Tinggal digeser, ambil ke warna coklat dan digeser ke sebelah kanan Dengan mode HSL atau dengan mode CMYK Kesebelah kanan menjadi lebih coklat Sedangkan untuk K menjadi lebih hitam ya Jadi disesuaikan saja oleh teman-teman Oke, kalau sudah Sekarang kita sudah punya ini satu Kita duplikat dulu teman-teman Menggunakan ctrl D ya Oke, selanjutnya kita masukkan bahan-bahannya di sini Kita memasukkan dua buah bahan ini Yang pertama dari Pixabay Dan yang kedua dari Pixir ya Pixir Pixir ya Nanti bisa dilihat di artikel Untuk tulisannya Kalau tidak salah penulisannya Ketakut salah penulisannya seperti itu Selanjutnya kita masukkan ke dalam Inscap-nya sendiri Seperti ini Kalau sudah dimasukkan Kita block dulu Dan yang ini Ukurannya kita disamakan ya Yang ini kita kopas dulu ya Kita copy Setelah itu Kita kunci Dan kita edit Kita pastikan untuk Hei atau tingginya Oke Oh maaf Harusnya berarti dipastikan untuk Wid Atau Lebarnya Seperti ini Oke Ini sudah ada di Tengah-tengah ya Teman-teman Tinggal Diturunkan ke bawah ya Bisa di sini Dan nanti Yang ini Diklik dua kali Ya Seperti ini Di seleksi Keduanya Klik kanan Lalu di set klik Oke Kita sudah punya satu Dan tinggal kita membuat Gambar yang ini ya Ini masih di dalam Meja Masih backgroundnya Masih ada Kita Perkecil Maaf Maksudnya kita buat Menjadi transparannya Penggunakan Retangle Kita hilangkan Untuk Fillnya Dan outline-nya Kita munculkan Kalau kurang jelas Kita bisa ganti Outline-nya menjadi Warna Merah Dan fillnya kita kurangi dulu Oke Kita Geser saja Teman-teman Oke Ini Ya Seperti ini Kita geser saja Kita perbesar Untuk Bagian Warna Merahnya Kita ambil Kecil saja Oke Kalau Teman-teman Agak sulit Bisa menggunakan Arah di keyboardnya Setelah itu Karena disini ada Tonjolan Kita ubah menjadi Object to path Oke Kita lihat dulu Disini kan Nah disini bisa Ganti Object to path Oke Lalu di klik Di bagian ini Di bagian tonjolan Ini juga sama Diklik Lalu kita naikkan Ke atas Ya Seperti ini Selanjutnya Kita bisa buat Simetris Ya Disini Handlenya bisa Dimunculkan Supaya Kita lebih Mudah juga Ya Oke Seperti ini Kalau sudah Semua Mengalir Kita coba Kita coba Dibuat 0,1 Oke Bisa kelihatan Ya Nanti Teman-teman Tinggal Dirapihkan Saja ya Supaya Tidak terlalu Banyak keluar Atau Atau Bisa lebih Di Perkecil Juga Oke Seperti ini Kurang lebih Teman-teman Sekarang Kita lanjut Di seleksi Keduanya Hal yang sama Klik kanan Lalu Set clip Oke Kita sudah Punya Sudah punya Dua buah Objeknya Sekarang kita Buat Background Background Dari Ini Untuk Gradasinya Caranya Teman-teman Bisa Menggunakan Mesh Tool Ya Disini Kita Bisa Masuk Mesh Tool Disini Ada Nomornya Kita Masukkan 7 Atau Sekian Bisa 8 Bisa 10 Tergantung Dari Kebutuhan Jadi Ini Adalah Jumlah Kotak Pertemuannya Atau Garis Pertemuannya Ketika Diklik Jadi Semuanya Seperti Ini Oke Karena Disini Kita Akan Menggunakan Warna Yang Tadi Yaitu Warna Yang Ini Kita Lihat Pilihnya Dulu Nah Ini Warnanya Tinggal Diingat Saja Ya Warnanya Kita Copy Paste Aja Dulu Lalu Kita Masuk Mask Kembali Kita Tinggal Di Drag Saja Seleksi Semuanya Lalu Kita Yang Ini Ganti Pastikan Yang Tadi Oke Ini Sudah menjadi Mask Walaupun Masih Solid Walaupun Masih Solid Kita Tinggal Menggunakan Mask Toolnya Oke Seperti Ini Dan Kita Bisa Diseleksi Sebagian Atau Bagaimana Sedia Yang bisa Diturunkan Untuk Oppositenya Jadi Si Belakangnya Itu Mulai Kelihatan Seperti Itu Juga Sama Nanti Teman Teman Ini Tinggal Disesuaikan Saja Mana Yang Ingin Diberikan Posisi Gradasi Yang Paling Transparan Atau Dengan Solid Yang Tebal Seperti Itu Oke Kira Kira Seperti Ini Yang Sebelah Kanan Ini Terlalu Tebal Maaf Terlalu Tipis Tinggal Kita Di Luar Ini Mask Tool Tinggal Kita Ditambahkan Saja Ya Kalau Sudah Kita Simpan Ini Di Atas Di Bagian Selanjutnya Kita Buat Lagi Dalam Untuk Membuat Garisnya Kita Copy Dulu Yang Ini Lalu Kita Buat Disini Ini Solidnya Atau Oppositenya Lalu Kita Pastikan Ukurannya Pasti Size Lalu Kita Ubah Menjadi Warna Putih Warna Putih Dan Solid Fillnya Kita Hilangkan Kita Simpan Di Ini Ke Page Untuk Alin Dan Distribusinya Oke Seperti Ini Dan Untuk Ketebalannya Teman-teman Bisa Disesuaikan Kita Ubah Disini Menjadi Dynamic Offset Menjadi Efek Dynamic Offset Kita Perkecil Oke Jadi Memang Disini Kalau Misalkan Teman-teman Susah Untuk Snapnya Bisa Kita Atur Di File Dokumen Properties Lalu Ada Snap Snapnya Kita Kurangi Saja Oke Kita Turunkan Jadi Lebih Nyaman Lebih Enak Untuk Mengaturnya Oke Seperti Ini Kalau Menggunakan Dynamic Offset Itu Karena Ketika Mengecilkan Kita Menggunakan Scale Jadi Scale Itu Sama Untuk Bagian Atas Bawah Dan Kiri Kanan Beda Dengan Berkecil Secara Manual Jadi Kita Menggunakan Scale Oke Perbasarannya Jadi Lebar Dari Kiri Kanan Itu Sama Kalau Sudah Kita Break Di Break Empat Jadi Sudah Menjadi Bentuk Semula Dan Kita Tinggal Ubah Kembali Menjadi Structure Path Si Object Menjadi Si Outline Menjadi Fill Atau Menjadi Object Jadi Punya Fill Sendiri Punya Outline Sendiri Oke Kalau Sudah Teman Teman Tinggal Kita Masukkan Deskripsinya Disini Sudah Saya Siapkan Untuk Deskripsinya Supaya Tidak Tidak Terlalu Banyak Mencinta Waktu Ya Teman Teman Hal Yang Penting Saja Kita Copy Saja Lalu Kita Pastikan Disini Tertarik Oke Untuk Barcode Kita Simpan Di Sebelah Kanan Seperti Ini Sedangkan Untuk Tulisan Semuanya Yang Ini Kita Group Dulu Iya Kita Turunkan Kebawah Sedikit Tulisannya Juga Sama Yang Belakang Kita Lock Dulu Ikut Ikutan Oke Seperti Ini Terus Untuk Propertinya Disini Ada Properti Teman Teman Sedikit Untuk Properti Tulisannya Oke Seperti Ini Dan Untuk Tulisannya Disini Jenis Fontnya Saya Menggunakan Tulisan Lobster Ini Dari Google Font Bisa Dilihat Nanti License Ofl Jadi Boleh Digunakan Tinggal Di Download Saja Nanti Sekarang Tinggal Kita Simpan Ditaburkan Saja Teman Teman Boleh Dengan Menggunakan Spasi Disini Tinggal Di Drag Saja Dulu Lalu Digunakan Spasi Oke Itu Juga Sama Spasi Spasi Jadi Spasi Itu Seperti Stample Jadi Kita Tinggal Mengedit Dari Bagian Bagian Yang Mana Saja Ini Jadi Banyak Karena Spasinya Tadi Tertekannya Lama Oke Kita Buang Saja Ini Terlalu Tebal Iya Seperti Ini Nanti Teman Teman Untuk Menaburkannya Bisa Disesuaikan Saja Ini Admin Hanya Mencontohkan Yang Ini Terambil Iya Seperti Ini Oke Yang Sama Terlalu Banyak Spasinya Ketika Menekan Spasi Ini Kita Buang Ya Ini Untuk Posisinya Teman Teman Silahkan Dilanjutkan Saja Sendiri Nanti Bagaimana Keinginannya Seleranya Admin Mencontohkan Saja Selanjutnya Teman Teman Tinggal Kita Buat Sebuah Bayangan Disini Bayangan Kita Control D Dulu Yang Ini Bisa Seperti Ini Caranya Tinggal Di Blur Saja Seperti Ini Tinggal Di Blur Hanya Dalam Posisinya Blur Ini Masih Dalam Set Clip Jadi Blurnya Itu Di Dalam Dan Masih Ada Batasan Sepertinya Jadi Tidak Bisa Keluar Untuk Blurnya Caranya Tinggal Kita Edit Lalu Make Bitmap Seperti Ini Jadi Ada Tiga Yang Ini Masih Bisa Dirilis Seperti Ini Yang Awal Sedangkan Yang Depan Yang Di Make Bitmap Tidak Bisa Dirilis Alias Jadi Gambar Bitmap Secara Mandiri Jadi Ketika Blur Bentuknya Seperti Ini Tinggal Kita Turunkan Ke Bawah Saja Menggunakan Control Make Down Atau Menggunakan Ini Seperti Itu Bayangan Dengan Bentuk Yang Sama Dengan Warna Yang Sama Kalau Menggunakan Bayangan Dengan Warna Hitam Kita Bisa Menggunakannya Ini Kita Duplikat Dulu Lalu Lalu Kita Release Kita Release Oke Yang Part Yang Kita Buat Tadi Kita Turunkan Ini Kita Buang Nah Ini Kita Kasih Blur Sama Dengan Yang Lain Yang Tadi Yang Barusan Turunkan Ke Bawah Oke Jadi Seperti Ini Jadi Ada Dua Cara Memberikan Bayangannya Atau Memberikan Blurnya Kita Bisa Menggunakan Gemar Yang Sama Tinggal Di Blur Dan Menggunakan Pet Atau Menggunakan Retangle Ellipse Dan Lain Lain Seperti Itu Oke Teman Teman Inilah Banner Warung Kopi Bisa Digunakan Oleh Teman Teman Sendiri Tentunya Dengan Gambar Dan Lesensi Yang Sudah Admin Pelajari Bagaimana Untuk Menggunakannya Terima Kasih Silahkan Di Download Dan Udah Berlembanget Salam Belanja Nes